Intro Viral di media sosial video pria membeli sepeda motor menggunakan uang koin hingga terkumpul 18 juta rupiah. Video seorang pria beli sepeda motor pakai uang koin ini dibagikan oleh akun TikTok bernama Edwawa Suhenda. Dalam video, terlihat uang koin terbungkus plastik dan berada dalam karung. Tampak, karyawan perusahaan penjualan motor hendak mengeluarkan uang koin untuk dihitung. Uang koin yang dikumpulkan pria asal Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ini bernilai 500 rupiahan dan 1000 rupiahan. Hingga Selasa, tanggal 30 November 2021, siang, video itu telah dilihat lebih dari 1,5 juta pengguna. Saat dikonfirmasi Tribunews.com, Wawa Suhenda, pengungga video pria beli sepeda motor menggunakan uang koin mengatakan kisah konsumennya. Menurutnya, pembeli yang bernama Iwan Setiawan itu menanyakan terkait pembelian sepeda motor. Kemudian, Wawa yang bekerja sebagai admin di salah satu perusahaan penjualan motor pun melayani konsumennya. Konsumen konfirmasi bisakah beli motor dengan uang koin di PT Honda M? Ya tentu bisa dengan senang hati, katanya kepada Tribunews.com, Selasa, tanggal 30 November 2021. Tahun 2021. Konsumen beli motor ke PT tempat saya kerja, imbuhnya. Lebih lanjut, Wawa mengatakan, uang koin yang dibawa Iwan berjumlah 18 rupiah jutaan. Satu karung, makanya dia memberikan lebih, 200 rupiah ribu karena emang menghitungnya itu yang lama. Harga motor 17.800.000 rupiah, ucap perempuan yang berusia 24 tahun ini. Wawa pun tak menyangka pembelinya dapat mengumpulkan uang koin hingga belasan juta. Sebelumnya, ia pernah melihat pembeli di tempatnya kerjanya menggunakan uang koin juga, namun tidak sebanyak saat ini. Kaget, sebelumnya memang sudah ada pembeli yang seperti itu, tapi hanya koin 5 juta rupiah, tuturnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!